What's up school fans, welcome back to Time Out! Di sini komunitasnya luar biasa banget, yaitu Time Out, Geng. Walaupun kita nggak setiap harinya satu opini, tapi yang pasti kita selalu saling respect opini satu sama lain, yaitu yang membuat Time Out, Geng, kuat sekali. Dan bagi kalian yang ingin join dengan Time Out, Geng, pastikan kalian subscribe ke channel ini. Oke, Time Out, Geng, berita pertama jelas kita akan ngomongin tentang Houston Rockets, yang berhasil mengalahkan San Antonio Spurs hari ini dengan skor 112.98. Langsung kita lihat foto viralnya James Harden yang saat pemanasan tadi pagi, di mana dia keliatannya gemuk banget ya. Kita tahu dia baru aja stay di Atlanta mungkin sekitar sebulanan, jadi mungkin dia nggak jaga badannya. Tapi kalau kata orang di Twitter, gue baca ini adalah merupakan muscle mass-nya James Harden. Dia kind of take time menurut gue, gerakannya di lapangan sih masih oke banget ya. Setelah awkward moment dengan Houston Rockets kemarin ini latihan, sekarang ini James Harden bermain pertama kalinya nih di preseason-nya Houston Rockets. Dan menurut gue, he's not bad, dia engaging banget sih yang pasti, di mana dia mengarahkan beberapa pemain mudanya Houston Rockets tadi di lapangan. Serta yang paling encouraging menurut gue adalah saat dia tersenyum bersama pelatihnya Houston Rockets, yaitu Steven Silas. Jadi merupakan mungkin tanda-tanda nih kalau dia akan stay di Houston Rockets. Harden hari ini mencetak 12 poin dalam 21 menit, tembakannya 3 dari 10. Tapi dia setelah pertandingan, dia nggak mau ngomongnya dengan media, jadi gue expect dia akan didenda nih kayak Kyrie Irving. Tapi yang paling gue penasaran nih, kalian lihat nggak sih tadi game ini? Kayaknya Harden cuma satu kali loh ngoper ke John Wall. Tapi gue nggak mau overreact tentang hal itu, gue harapkan sih James Harden akan stay ya bersama Houston Rockets. Karena kalau kita lihat, John Wall itu merupakan playmaker yang lebih bagus untuk Houston Rockets, di mana beda banget dengan Russell Westbrook musim lalu. John Wall lebih bisa kontrol, mainnya dia tahu kapan harus ngedrive, kapan harus ngoper, dan menurut gue ini bisa jadi komplimen yang bagus banget untuk seorang James Harden. And of course masih ada Boogie Cousins juga, dan juga PJ Tucker, serta juga Eric Gordon. Itu kenapa menurut gue, tahun ini tuh Houston Rockets menurut gue punya kesempatan lebih banyak sih untuk bisa melangkah jauh di Western Conference. Dan kita nggak boleh lupa, masih ada Christian Wood juga yang hari ini tidak bermain. Nah, yang paling impressive menurut gue dari Houston Rockets hari ini adalah bench-nya mereka yang di-lead oleh Ben McElmore, yang mencetak 15 poin hari ini. Menurut gue Ben McElmore ini bisa menjadi pemain yang memiliki peran besar, apalagi juga dia bisa jadi glue guy-nya nanti kayaknya untuk Houston Rockets. Dan satu lagi pemain yang sangat impressive hari ini adalah Jason Tate. Jason Tate ini hari ini mencetak 11 poin dan juga 7 rebounds. Gila, man. He hustle hard menurut gue sih. I think he will be in the rotation with the Houston Rockets. Coach Steven Silas pun katanya sudah sangat impressed banget dengan seberapa beraninya dia bermain di lapangan. Lalu juga nggak boleh lupa dengan David Nuwaba, yang energinya juga bagus banget untuk Houston Rockets. And I really hope Bruno Caboclo ini will make the team, karena gue tau dia masih dalam proses untuk bisa masuk rosternya Houston Rockets. Beberapa game awal di preseason ini menurut gue ada impresi untuk Rockets, dimana dia hari ini mencetak 7 poin dan juga 4 block. So, the Brazilian Kevin Durant I think is ready this upcoming season. Nah, tapi too bad hari ini setelah mungkin menurut gue hari yang bagus untuk Houston Rockets, tapi sayang harus tercoreng dengan cederanya Chris Clemens. Ini sayang banget dia abis 3 poin tadi, abis itu dia lagi backpedal. Cederanya mirip banget dengan Kevin Durant ataupun juga Kobe Bryant. Nggak kenapa-napa tiba-tiba Achilles-nya robek. So, all the best untuk Chris Clemens. Wah, gila gue. I really feel bad for this guy. Karena menurut gue opportunity-nya dia untuk bisa kontribusi untuk Rockets season ini sangat terbuka sekali. Oke, sekarang kita akan pindah ke game kedua, dimana kita akan ngomongin tentang Philadelphia 76ers, yang mengalahkan Boston Celtics dengan score 108-99. First look, ini first gamenya Sixers dengan pelatih baru, general manager baru, beberapa shooter baru juga, and I think they look good. Ini perubahannya bagus banget, dimana Ben Simmons dan juga Joel Embiid punya senjata-senjata baru ya, on their wing. And of course, Joel Embiid hari ini mencetak 18 poin yang menarik katanya Doc Rivers adalah dia katanya nggak ngerun play untuk Joel Embiid sama sekali hari ini, and Joel Embiid masih bisa mencetak 18 poin. Dan kalau gue lihat, memang Doc Rivers itu suka banget ya, run pick and roll, dan itu yang dilakukan juga dengan Sixers. Hari ini mereka banyak banget pick and roll, dan itu bagaimana Joel Embiid bisa mencetak poin hari ini. Dan beberapa kali, kalau gue lihat Joel Embiid bawa bola juga saat transisi, jadi luar biasa sekali. And Tobias Harris menurut gue juga terbantu banget dengan hadirnya Doc Rivers. Dia kayak mendapatkan instruksi baru, dia nggak harus dribble banyak. Kalau dulu tuh dia sering banget kayak meaningless dribble, tapi kalau sekarang ini menurut gue, dia quick reaction, dia langsung quick play. Mungkin 1-2 dribble, itu gerakannya lebih pasti. Dan hari ini pun Tobias Harris mencetak 16 poin dan juga 9 rebound. Dan sekarang kita akan ngomongin top scorernya, Shake Milton. Kita tahu Shake Milton dari tahun lalu sebenarnya udah memperlihatkan potensinya dia bisa bagus ya. Tapi tahun ini, kayaknya dari benchnya Sixers, dia akan meledak sih. Di mana hari ini dia mencetak 19 poin off the bench. Men, anything you want dari dia. Ngedrive, pull up, nembak, off the ball. Wah gila men, semuanya. Gue bener-bener impress banget sih sama Shake Milton hari ini. Dangerous banget menurut gue. Off and on the ball hari ini di offensive Sixers. Nah, of course kita nggak boleh lupa lah. Untuk ngomongin rookie-nya Sixers, yaitu Tyrese Maxey yang hanya bermain 12 menit, tapi bikin benchnya Sixers hype banget sih. Ben Simmons, Joel Embiid semua, berdiri semua saat dia mencetak poin. Hari ini Maxey mencetak 8 poin total, tapi skillsetnya menurut gue sih unik banget. Dan dia kayak udah NBA ready. And of course, I love those pretty flowers, man. Dan juga tadi ada satu running jump shot. Dan menurut gue, man, Maxey bisa sih masuk ke rotasinya Sixers juga di musim mendatang ini. Oke, for the Celtics, Jason Tatum yang katanya bertumbuh lagi sampai 6 foot 10. Gue nggak tau itu bener atau nggak. Dia hari ini struggling banget dengan shooting-nya, dimana dia 10 poin saja dan 4 dari 13. And Jalen Brown juga, wah kacau sih Jalen Brown. 5 poin, 1 dari 11 hari ini field goal-nya. Tapi, ya 2 pemain itu kita nggak usah worry lah ya deh. Mereka lagi mencari ritmenya aja. Gue yakin juga mungkin di pertanyaan berikutnya, mereka akan lebih baik lagi tembakannya. Of course, the Celtics fans pasti harus ngomongin, minta gue pasti untuk ngomongin, Peyton Pritchard hari ini. Menurut gue, rookie-nya mungkin bisa jadi still juga nih. Dia hari ini mencetak 16 poin untuk Boston Celtics, mendapatkan banyak sekali pujian. His decision making menurut gue bagus. Lalu juga, he can find his spot. Dia tuh bisa dribble, create his own offense. Lalu pergi ke spotnya dia untuk mencetak poin. And of course, gue harapkan dia nggak overconfident. Tadi ada satu 3-point shotnya, kok gue lihat tadi itu dia agak overconfident, tapi akhirnya nggak masuk. So, that's harapan gue untuk Peyton Pritchard. Gue yakin sih dia juga kayaknya udah lebih bagus sih, daripada siapa namanya? Tremont Waters and Carson Edwards sih. Kayaknya dia udah bisa di atasnya 2 pemain itu sih. Kalau memang dia bisa konsisten main seperti ini ya. Karena kita tahu ini masih pre-season semuanya, jadi first game mungkin bisa fluke atau nggak. Kita harus tunggu sampai ada sample size yang cukup sih. Oke, the best player untuk Boston Celtics hari ini adalah Jeff Tick yang mencetak 18 poin. Hari ini juga Brad Stevens bilang bahwa saat Jeff Tick ada di lapangan, offense-nya dan juga permainannya Celtics itu lebih fluid. Jadi kita lihat nanti memang veteran leadershipnya Jeff Tick bisa digunakan dan kita harus ingat juga bahwa Tristan Thompson belum bermain ya. Setahu gue tadi di pertandingan ini. Oke, sekarang kita pindah ke pertandingan terakhir. Di mana ada Sacramento Kings yang menang dengan score 114-113 atas Golden State Warriors game ini sangat menghibur sekali sih. Kyle Guy hits the game winning shot hari ini. Man, gila. He had him a game tonight. Di mana dia selesai dengan 20 poin. Dan apakah kira-kira dia bisa menggantikan perannya? Bogdan-Bogdan Ovis atau tidak? Wah, patut ditunggu. Karena gue tahu dia juga adalah salah satu pemain yang udah work on his game. Dan dia tinggal menunggu kesempatan aja. Semoga aja dia bisa konsisten juga sih bersama Sacramento Kings. Tapi gue tetap paling hype tentang Tyrese Halliburton, man. Yang itu adalah jagoan gue, gue udah ambil pick up juga untuk fantasy team gue. Oke, random stats aja hari ini untuk Sacramento Kings. Di mana free throw-nya 15 dari 26 atau hanya 58% saja. Dan Hasan Whiteside kontribusi besar kepada free throw percentage itu. Di mana dia 1 dari 5 aja di debutnya. Tapi sebenarnya debutnya Hasan Whiteside not bad. Dia 11 poin dan juga 4 blocks. Ada beberapa entertainment juga dari Hasan Whiteside. So, I think Whiteside gonna be a good pick up juga sih untuk Sacramento Kings. Dari Warriors, always fun to watch Steph Curry, man. Having fun on the court again. Gila ya tadi dribble-nya behind the back. Bolanya sempat lepas. Dia ambil lagi as well layup. Menurut gue itu luar biasa banget sih. NBA itu boring banget musim lalu. Menurut gue gak ada Steph Curry ya. Steph hari ini selesai dengan 29 poin. And of course, Marcus Chris juga kayaknya sudah mau menjadi perimeter trade juga. Di mana dia hari ini selesai dengan 17 poin dan juga 9 rebound. His 3-point shot looking really good. And I love Nico Mannion game. Walaupun dia masih struggling dengan shotnya dia. Shotnya gak ada yang masuk. Tapi feel for the game. Cara dia make good passes. Gila, man. Ini orang sih IQ basketnya tinggi sih. IQ basketballnya sih. And he played some great defense juga untuk Golden State Warriors. So, that's a good pick up. Dan bisa menjadi backup point guard nantinya untuk Golden State Warriors. Oke, itu dari 3 game yang dimainkan hari ini. Nah, kita sekarang ngepindah nih ke beritanya Yanis Atetikumpo. Yang akhirnya sign supermax contract dengan Milwaukee Bucks. Kok gak salah tadi berapa? 228,2 juta USD untuk 5 tahun. Ini kadang fansnya Bucks sudah bisa bernapas. Lega semua. Bahwa Yanis sudah commit. Dan ini adalah the biggest contract in NBA history. Gila, men. Terakhirnya kok gak salah 51 juta USD ya gajinya Yanis nanti. Men, gak kebayang sih pemain NBA diberi 50 juta satu musim sih. Gokil. Nah, pertama-tama I think it's good that Yanis is loyal to Milwaukee. And decided to stay in a small market team. Karena kita tahu sekarang small market team pasti ada happy semua. Rejoice semua. Karena ada seorang bintang yang stay dan mau commit for a long time. Yaitu memberikan kesempatan untuk small team, small market team lainnya. Untuk mendatangkan bintang-bintang ataupun juga superstar di beberapa musim ke depan ini. Dan kita tahu sejarahnya Yanis dimana kita, Yanis itu sempat susah dulu. Jamannya dia masih kecil di Yunani. Dia selalu all about his family. Jadi ini kenapa gue gak kaget juga sebenarnya kalau dia udah pilih Milwaukee Bucks itu sebagai family-nya dia. Dan dia mau loyal kepada Milwaukee Bucks. I think this is the best decision for him. And of course the city of Milwaukee deserve this. And now he can focus sih. Dia kan udah bisa fokus untuk membawa Milwaukee Bucks. Untuk menjadi juara. Walaupun menurut gue masih need a few more pieces lah. Untuk bisa membuat timnya solid. Kita tahu tahun lalu itu Milwaukee Bucks di Eastern Conference itu Eastern Conference Semifinals ya berarti ya. Lawan Miami Heat. Itu menurut gue mereka gak berkutik saat melawan zone defense-nya Miami Heat. Lalu juga 2 tahun yang lalu kalau gak salah itu dia sempat up 2-0 saat melawan Toronto Raptors. Ini kalau gak salah di Eastern Conference Finals. Tapi setelah itu Raptors menang 4 game betul-betul. So I think it's time now for the management of Milwaukee Bucks. Untuk mencoba mencarikan support agar Yanis bisa menjadi championship contender untuk 5 musim ke depan ini. Tadi ada yang bercanda juga lagi di Twitter. I think Lakers it's time to cut Kostas right now. Wah itu ngakak banget menurut gue. Banyak orang yang mikir mungkin Lakers itu sengaja ngambil Kostas agar Yanis mau ke Lakers. But now it's not happening ya guys. Oke time out geng. Sekarang kita akan pindah ke NBA G League. Dimana Ignite Team malah ini melakukan scrimmage dan kalah. Dari NBA G League veteran team. Dimana skornya adalah 113-107. Kalian bisa lihat disini box skornya. Dan Jonathan Kuminga men sama Jalen Green sih jago banget menurut gue ya. They were dunking and they were hitting tough shots. Kuminga selesai dengan 26 poin. Dan Jalen Green selesai dengan 22 poin. Sedangkan satu pemain yang kita juga pantau terus adalah Kai Soto. Kai Soto tadi shootingnya agak struggling. Nggak usah 1 dari 5. Tapi dia mencetak 5 poin. And he had one nice dunk. And di pertanyaan ini sebenernya ada Jeremy Lin. Bersama tim Ignite. Tapi sayangnya Jeremy Lin belum mendapatkan kesempatan untuk main. Dan kita tahu banyak sekali fans NBA yang berharap bahwa Jeremy Lin bisa balik lagi ke sebuah tim di NBA. Nah itu dari NBA G League. Sekarang kita akan pindah ke Paige Backers. Ini adalah pemain putri NCAA dari University of Connecticut. Yang sangat hype sekali. Ini mungkin adalah number one prospect ya. Untuk kelas freshman. Dimana dia hari ini mencetak 25 poin untuk melawan Seton Hall. Seton Hall? Kok Seton Hall? Seton Hall dimana Backers skill setnya sih menurut gue rare banget. Dan juga talentnya luar biasa ya. She's on another level menurut gue. And she's ready for the WNBA. So kita lihat terus aja nanti bagaimana perkembangannya Paige Backers ini. Dan dia sangat entertaining banget. Menurut gue ada di lapangan. Dan terakhir hari ini jelas topik yang paling utama adalah tentang pemain naturalisasi di IBL. Gue tadi baru aja bikin videonya. Kalau kalian mau tahu sudut pandang gue. Kalian bisa nanti nonton aja setelah nonton timeout hari ini. Oke. Baru saja tadi gue melihat postingannya B-Boy Engguayo di Instagram. Sedih banget saat baca captionnya. Dia merasa dikhianati katanya sudah dua kali. And of course we feel for B-Boy. Kita tahu B-Boy sudah bermain di Timnas dua kali ya. Kalau saya ingat gue di SEA Games 2015 ya. Kalau halnya dengan 2017 juga. Dimana dia sudah dua kali menyumbangkan medali perak di SEA Games. Dan menurut gue B-Boy itu harusnya diberi kesempatan untuk bermain di IBL. Karena I think it's just right. Banyak orang tadi kalau gue baca komennya di video gue satu lagi adalah. Itu adalah hak seorang warga negara Indonesia. Semua harusnya haknya rata. Dan gue setuju 100% dengan itu. Dan B-Boy tadinya udah excited banget. Dia kabarnya hari ini akan di announce. Untuk bisa bermain bersama NSA Mountain Gold. Tapi sayangnya rencana itu harus dibatalkan dulu. Karena IBL bilang bahwa pemain atlisasi akan baru bisa bermain mungkin tahun 2022 nanti. Dan man. I just really wish man B-Boy can play in the IBL. And I think this is just a bad day for all of us. Dan menurut gue a bad loss. Untuk kita semua akhirnya tidak bisa menyaksikan B-Boy di IBL untuk tahun 2021 nanti. Men sangat sayang sekali sih untuk kita sebagai fans basket Indonesia. Karena kita semua cinta banget sama B-Boy. Dan banyak sekali fansnya B-Boy yang udah gak sabar ingin melihat aksi-aksinya B-Boy. Mungkin melakukan alley-oop lagi di lapangannya. Dan juga bertanding di IBL lagi. So guys sedih banget sih tentang berita B-Boy. Tapi yang pasti kita doakan yang terbaik. Semoga dia bisa secepatnya lagi bermain di Indonesia. Amin. Oke timeout geng. Itu saja untuk video timeoutnya hari ini. Gue tunggu untuk komentarnya kalian semua. So thank you so much for watching. Seperti biasa jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.